Intro Memenangkan turnamen internasional sekelas piala dunia Euro, Copa Amerika, Piala Afrika, Piala Emas Konkakaf, Piala Asia, atau Piala Oceania adalah cita-cita semua pemain tapi bagaimana jika hal itu tak juga terwujud dalam sepak bola kompetisi antar negara sering disebut sebagai penghargaan tertinggi dalam setiap karir pemain pesemak bola akan berusaha sekuat tenaga bermain bagus di klub terpilih membela negara dan akhirnya bertarung habis-habisan di turnamen utama masalahnya tidak semua pemain bisa sukses hanya beberapa orang yang cukup beruntung dapat memenangkan penghargaan internasional tersebut selama masa hidup mereka jadi tidak heran jika para pemain terlihat putus asa dan dipenuhi kesedihan dari raut wajah mereka ketika harus kalah di pertandingan final dah kali ini tidur di hutan mau membahas starting 11 bintang terbaik yang tak pernah meraih trofi internasional yuk mari kita bahas cegi bro di posisi keeper ada kailor nafas penjaga gawang berusia 34 tahun tersebut telah memenangkan banyak trofi selama masa karirnya bersama Real Madrid dan Paris Saint-Germain tapi dia tidak pernah memiliki peluang untuk memenangkan satu kejuaraan pun bersama timnas Costa Rica posisi B kanan ada Javier Zanetti dengan 143 caps bersama Argentina Javier Zanetti adalah legenda sejati tapi fakta mengejutkan ternyata Zanetti adalah pemain yang tidak pernah berhasil menutup karir dengan perolehan trofi juara internasional untuk timnas Argentina posisi back tengah ada Rio Ferdinand dia adalah salah satu back tengah terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris bahkan dia adalah salah satu dari pemain di generasi emas The Three Lions meski bermain bersama superstar kelas dunia seperti John Terry, Stephen Girard, Frank Lampard, dan Michael Owen Ferdinand gagal membantu Inggris juara di Euro ataupun Piala Dunia posisi back tengah ada Virgil van Dijk dia masih memiliki waktu untuk memenangkan trofi bersama Belanda pada usia 30 tahun tapi tersingkirnya The Orange di babak 16 besar Euro 2020 saat melawan Republik Dzeko menunjukkan masa depan Piala Dunia 2022 di Qatar cukup suram posisi back kiri ada Ashley Cole pemain lain dari generasi emas Inggris adalah Ashley Cole dia sempat dianggap sebagai salah satu back kiri terbaik di dunia selama masa puncak kejayaan meski punya 107 caps untuk timnas Inggris Cole sama nasibnya dengan Ferdinand tanpa gelar untuk Inggris posisi gelandang bertahan ada Claude McAlele karir internasional Claude McAlele adalah kisah nyaris juara dia menderita kekalahan di final Piala Dunia 2006 atas Italia sialnya ketika Les Blues juara Piala Dunia 1998 dan Juro 2000 dia tidak ikut terdaftar sebagai anggota squad posisi gelandang tengah ada Luka Modric dia telah mencatatkan 142 caps untuk Kloasia dan kesempatan yang paling dekat untuk memenangkan turnamen besar internasional adalah pada Piala Dunia 2018 tapi setelah mengalahkan Inggris di semifinal Kroasia diadu melawan favorit terkuat Perancis mereka akhirnya harus bertekuk lutut dengan kehebatan pola permainan dan ketajaman serangan para penggawa asuhan Didier Desom Kroasia menyerah 2-4 posisi gelandang serang ada Juan Roman Rihuelme nama-nama superstar sepak bola seperti Kevin De Bruyne Steven Gerrard Wisley Snyder atau Rui Costa terdaftar sebagai nama-nama kelas elit sepak bola nama lain yang sedikit terlupakan adalah Juan Roman Rihuelme sialnya trofi perdana Rihuelme untuk La Albi Caliste harus menguap di depan mata setelah dikalahkan Brazil pada final Copa Amerika 2007 kesedihannya cukup meredah dengan memenangkan emas di Olimpiade 2008 tapi Olimpiade tidak pernah dianggap sebagai prestasi yang pantas dibanggakan di arena sepak bola internasional posisi sayap kanan ada Arjen Robben dia sangat dekat dengan kejayaan di Piala Dunia 2010 tapi takdir baik belum berpihak kepada Belanda yang akhirnya kalah 0-1 dari Spanyol Andres Iniesta mencetak gol kemenangan di penghujung perpanjangan waktu tepatnya pada menit 116 membuat Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia 2010 posisi sayap kiri ada Neymar Neymar secara statistik telah mencetak lebih banyak gol untuk Brazil dibanding Pelé tapi pencapaian tersebut tetap terasa seperti kemenangan hampa bagi Neymar pasalnya dia belum bisa memenangkan trofi internasional untuk Brazil posisi striker ada Didian Rokba dia adalah legenda sejati sekaligus superstar sepak bola kebanggaan pantai Gading dia telah mencetak 65 gol dalam 105 penampilan tapi entah bagaimana dia tidak pernah berhasil mengakhiri karir dengan menyumbang Piala untuk negaranya sialnya pantai Gading baru memenangkan Piala Afrika setahun setelah legenda Chelsea tersebut pensiun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati